Halo anak-anak Indonesia yang ibu sayangi, semoga kalian semua tetap sehat dan optimis ya. Perubahan yang terjadi sejak pandemi COVID-19 melanda negeri kita, membuat tahun ini bukanlah tahun yang mudah untuk kalian semua, ususnya dalam menjalankan proses belajar. Kalian tidak bisa pergi ke sekolah, bertemu teman-teman dan guru, dan bahkan tidak bisa bermain di luar rumah karena harus berjarak untuk sementara waktu. Namun ingatlah bahwa kalian tidak sendiri, teman-teman, bapak dan ibu guru sekolah, serta orang tua kalian juga merasakan hal yang sama. Manfaatkan waktu di rumah dengan hal-hal yang positif, kreatif, dan inovatif. Jadikan waktu luang untuk terus belajar dan mengembangkan diri dengan hati yang gembira. Ibu yakin kondisi sulit ini tidak akan menjadi hambatan bagi kalian untuk meraih cita-cita, melainkan justru menjadi tantangan untuk berpikir kreatif dan pantang menyerah. Bagi ayah dan bunda, serta pengasuh dalam keluarga, pandemi COVID-19 telah mengajarkan kita semua untuk lebih memperhatikan dan menghargai keluarga satu sama lain. Tentunya bagi ayah dan bunda sekalian, tantangan yang saat ini kita hadapi bersama juga tidak mudah. Tapi saya harap ayah dan bunda sekalian dapat bersabar dan tetap melakukan yang terbaik untuk memenuhi hak-hak anak yang kita sayangi. Jadikan ini sebagai momentum untuk menjalin kembali komunikasi dengan anak. Ingatlah bahwa anak-anak kita membutuhkan kasih sayang dan rasa aman. Mereka butuh didengar pendapatnya, dididik dan dibina, dan didampingi saat menjalankan proses pembelajaran jarak jauh. Tidak lupa, saya juga memberikan apresiasi kepada para pendamping anak-anak berkebutuhan khusus yang sigap mengikuti protokol kesehatan dan tetap semangat menjadi guru segaligus pendamping mereka. Bagi Bapak dan Ibu Guru, serta tenaga pendidik di seluruh Indonesia, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas perjuangan yang tidak kenal lelah dan beradaptasi dengan sistem pembelajaran jarak jauh agar anak-anak tetap bisa belajar dan memahami materi pelajaran dengan baik. Saya berpesan untuk tetap mengedepankan pendidikan berkarakter sesuai dengan perspektif anak. Pada masa-masa sulit ini, yang paling dibutuhkan oleh anak-anak adalah dukungan secara moral dan spiritual. Berikanlah optimisme, pemikiran positif, dan pemahaman bagi anak-anak bahwa kita bisa melewati tantangan ini. Terakhir, tidak lupa saya sampaikan apresiasi kepada kumparan sebagai salah satu media masa yang turut memberi perhatian pada anak-anak kita. Bagaimanapun juga, media masa dapat mewakilkan suara dari isi hati masyarakat termasuk suara-suara harapan anak juga sebagai alarm pemantau bagi kita semua untuk terus berjuang dan memenuhi hak-hak anak dan memberikan perlindungan bagi mereka. Jadikan peringatan Hari Anak Nasional ini sebagai momentum membangun kekuatan untuk mewujudkan pemenuhan hak anak dan memberikan perlindungan bagi mereka. Stop kekerasan, perlakuan buruk, perundungan, dan eksploitasi pada anak. Semua anak adalah anak kita, melindungi anak tanggung jawab kita bersama. Selamat Hari Anak Nasional tahun 2020, Anak Terlindungi Indonesia Maju.